Tumbuhan berbiji terbuka atau angiosperme memiliki bunga sejati sebagai alat perkembang biakan dengan fertilisasi ganda. Pembentukan gamet jantan berlangsung pada organ reproduktif jantan dan pembentukan gamet betina berlangsung pada organ reproduktif betina. Sebelum berlangsungnya fertilisasi ganda, di dalam ovul atau bakal biji terjadi perkembangan sebagai berikut. Di dalam ovul terdapat 1 sel induk megaspora yang diploid. Sel ini kemudian mengalami pembelahan meosis sehingga terbentuklah 4 sel haploid. Dari keempat sel haploid tersebut, 3 sel mengalami degenerasi sehingga tersisalah 1 sel yang kemudian berkembang menjadi megaspora dengan 1 inti haploid. Satu inti haploid ini selanjutnya membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sebanyak 3 kali berturut-turut sehingga terbentuklah 8 inti yang haploid. Kedelapan inti tersebut selanjutnya mengatur formasi. Tiga inti menempati kutub kalaza. Tiga inti lainnya menempati kutub mikropil. Dan dua inti sisanya menempati bagian tengah kutub. Struktur yang telah sempurna ini dinamakan dengan kantung embryo. Tiap-tiap inti selanjutnya membentuk dinding. Sehingga terbentuklah 3 sel antipoda haploid di kutub kalaza, 2 sel sinergit haploid di kutub mikropil, dan 1 sel telur haploid di antara kedua sel sinergit, serta 1 sel inti kutub yang diploid. Sementara itu, di dalam organ reproduktif jantan telah berlangsung pembentukan serbuk sari atau polen. Dalam satu polen terdapat 2 inti haploid, masing-masing yakni inti vegetatif dan inti generatif. Saat serbuk sari jatuh di atas kepala putih, maka, inti vegetatif selanjutnya membentuk buluh panjang sebagai jalan masuknya inti generatif menuju kutub mikropil. Sesaat sebelum memasuki kutub mikropil, inti generatif yang haploid membelah secara mitosis sehingga terbentuklah 2 inti generatif yang haploid. Inti generatif 1 selanjutnya membuahi sel telur sehingga terbentuklah zygote yang diploid yang kemudian berkembang menjadi embryo. Sedangkan inti generatif 2 selanjutnya membuahi inti kutub yang diploid sehingga terbentuklah endosperum yang triploid. Endosperum ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embryo. Demikianlah proses fertilisasi ganda yang terjadi pada tumbuhan angiosperme. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.